Saya mengatakan bahwa untuk saat ini masih dalam proses pembersihan jalur dan pencarian. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo Tribuners, selamat siang. Saya Dian Sefalifi, wartawan Tribun Jabar.id melaporkan dari Jalan Raya Cipanas, kecepatan juga dengan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, bahwa dapat saya laporkan kondisi terkini di Jalan Raya Cipanas yang sebelumnya longsor dan belum bisa dilalui oleh warga, saat ini sudah bisa dilintasi oleh warga dengan berjalan gaki. Wadapun proses pembersihan jalur pun hingga kini masih dilakukan ya Tribuners. Seperti yang kalian lihat, ini sejumlah warga melintasi jalan yang longsor ya Tribuners. Wadapun sebentar lagi tadi berdasarkan wakabolda Jabar, Dabiri mengatakan bahwa untuk saat ini masih dalam proses pembersihan jalur dan pencarian korban hingga untuk saat ini diberhentikan sementara ya Tribuners, dan difokuskan untuk pembersihan jalur agar kendaraan bisa melintas di Jalan Raya Cipanas ini. Seperti yang diketahui, Jalan Raya Cipanas ini menghubungkan untuk Kabupaten Cianjur dengan Cipanas atau arah puncak Bogor seperti itu Tribuners. Jadi kondisi seperti ini untuk longsor yang terjadi di Jalan Raya Cipanas seperti di Capanan Cukenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hingga kini masih proses pembersihan jalur dan saat ini juga warga yang ingin melintas sudah bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Seperti itu Tribuners. Saya Denza Kalevi, wartawan Tribun Jabarut ID, melaporkan dari Jalan Raya Cipanas.